Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Selasa 18 Oktober 2022 Apa kabar Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita Dan pagi hari ini mengawali perjalanan kehidupan kita Mari kita melandasinya melalui pembacaan firman Tuhan Dan perenungan firman Tuhan Sebelumnya kita satu di dalam doa Kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur ya Allah Roh Kudus atas pimpinan dan penyertaanmu Sepanjang malam hari menikmati istirahat tidur Dan pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan Dengan keadaan yang sehat Dengan tubuh yang kuat Dan anugerah nafas kehidupan Kami akan mengawali hari ini ya Tuhan Dengan menghadap hadiratmu Untuk engkau isi dengan kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu Boleh kami pahami, boleh kami mengerti Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Menjadi suluh Dalam langkah kami ya Tuhan Menjadi pedoman di dalam tingkah laku kami Ini doa kami di dalam anakmu Yesus Amin Renungan kita pagi hari ini Terambil dari Yakobus 5 Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Bersabar dalam penderitaan Karena itu saudara-saudara Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan Musim gugur dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar dan harus menegukan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu Saudara-saudara Terutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara demi nama Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Amin Tema rendungan kita bagi hari ini adalah Pilihlah kesetiaan Hidup yang digerakkan oleh tujuan Demikianlah gambaran perilaku hidup manusia Ya benar bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya Tentu tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan hidupnya itu sendiri Hal ini saudara-saudara dapat dijadikan ukuran untuk melihat seberapa kuat keyakinan seseorang Atau apa yang diyakininya sebagai tujuan hidupnya akan membuat ia kuat Dan sabar menghadapi segala persoalan hidup Demi tujuan hidupnya Rasul Paulus dalam pembacaan kita saudara-saudara Menggambarkan kehidupan orang percaya dalam menantikan Tuhan Digambarkan seperti petani Yang dengan tekun menentukan hasil berharga Dari semua upaya yang dilakukannya Dari ayat tujuh pembacaan kita Disini juga diberikan petunjuk dan rahasia Agar orang percaya tetap bertahan Dalam mencapai tujuannya Kita bisa baca ayat yang kedelapan Bertahan dalam mencapai tujuannya Yaitu dengan kesabaran dan keteguhan hati Ketika kesabaran dan keteguhan hati menyatu Maka lahirlah kesetiaan Kesetiaan menjadi sangat penting dalam kehidupan orang percaya Jika memandang pada kehidupan Yesus Kristus Sang Guru Agung Ketika menghadapi proses jalan salib Ketika semua orang Dalam hal ini termasuk murid-muridnya meninggalkan dia Ada satu yang tetap ada pada diri Yesus Yaitu kesetiaan Karena Yesus sendirilah kesetiaan itu Dengan kesetiaan itu Ia menyelamatkan karya agungnya Ia menyelesaikan karya agungnya Yang kemudian dianugerahkan untuk manusia berdosa Sungguh sangat luar biasa Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Tuhan telah menganugerahkan kehidupan kepada manusia Dan bukan hanya itu Tetapi sekaligus anugerah keselamatan Dan orang percaya Telah menerima keselamatan itu Sekarang pertanyaannya bagi kita orang percaya adalah Apakah kita setia atau berhianat? Sekali lagi Pertanyaannya bagi kita orang percaya adalah Apakah kita setia atau kita berhianat? Manusia diberikan kebebasan untuk memilih Namun Pilihlah kesetiaan Agar selamat Amin Firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak Terima kasih Untuk rendungan singkat hari ini Untuk firmanmu Yang senantiasa Mengajarkan kami Mengingatkan kami Boleh tetap berjalan Dalam arah kebenaran Sesuai dan seturut Dengan gandak Tuhan Bapak kiranya yang kau memberkati hari ini Di dalam kami melaksanakan Kehidupan Yang Tuhan anugerahkan Dengan berbagai aktivitas dan kegiatan Pribadi lepas pribadi Kami berdoa ya Tuhan Untuk orang-orang tua Para lansia Yang ada dalam ketuaan mereka Dan Beberapa lansia Anggota jemaat kami yang ada dalam kelemahan tubuh Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memiharkan mereka Menguatkan iman mereka Untuk tetap setia dan teguh Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa juga ya Tuhan Buat Orang tua kami Begitu juga Buat saudara-saudara kami Yang ada di dalam Bangku kuliah Sekolah Adik-adik kami ya Tuhan Kiranya Engkau senantiasa Menjaga mereka Tuhan memberkati mereka Di dalam pendidikan Agar Suatu hari kelap Mereka boleh sukses ya Tuhan Kami juga berdoa Buat Orang-orang tua kami Yang ada dalam pekerjaan mereka masing-masing Bahkan yang ada di Kem-kem Tuhan juga boleh melindungi dan menyertai senantiasa Bapak dalam kerajaan sorga Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Unggapan syukur kami Di dalam anakmu Yesus Kami berdoa Amin Demikianlah Renungan pagi Edisi Selasa 18 Oktober 2022 Selamat menikmati Berkat Tuhan hari ini Dan Kita semua Selalu dalam lindungannya Amin Terima kasih Selamat menikmati